Om Swastiastu Masyarakat Hindu di Bali memandang kehidupan termasuk manusia dan alam semesta adalah perujudan dari sakti atau energi dari sang yang widi Dalam keyakinan agama Hindu di Bali, hampir setiap jengkal tanah Bali disakralkan mulai dari rumah, kamar, dan tempat suci di pertigaan, di perempatan jalan, di sawah, di pegunungan, dan pantai semua memiliki pelinggih atau tempat suci Agama Hindu di Bali memiliki tradisi atau kebiasaan unik yang tetap dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya kebiasaan unik orang Bali dari dulu sampai sekarang, terutama di pedesaan masih melakukan kebiasaan ketika datang dari luar rumah, mereka akan ke dapur terlebih dahulu Tak jarang di Bali muncul mitos Bila penghundinya tidak ke dapur terlebih dahulu ketika sampai di rumah, maka butekale atau energi negatif akan mengikutinya sampai di dalam kamar Terkait dengan hal itu, dalam video ini kita akan membahas sisi lain fungsi dapur menurut keyakinan agama Hindu di Bali Dapur, dalam bahasa Bali, disebut dengan paon atau puaregan Kata paon sesungguhnya berasal dari istilah paabuan yang artinya tempat abu Hal ini sama dengan konsep memasak masyarakat Bali di zaman dahulu di mana sebagian besar menggunakan bungut paon atau tempat memasak yang berasal dari batu bata atau tanah liat Di bungut paon inilah abu sisa pembakaran kayu bakar akan terkumpul sehingga dikenal dengan sebutan paon Walaupun sekarang tempat memasak seperti ini mulai ditinggalkan dan beralih pada alat memasak modern akan tetapi, humat Hindu di Bali tetap meyakini bahwa dapur memiliki fungsi lain secara niskali Dapur atau paon, selain dikenal sebagai tempat untuk memasak juga memiliki makna lain seperti upacara agama maupun sebagai tempat penyucian diri hal tersebut dikaitkan dengan dapur sebagai setana Dewa Brahma Dalam lontar warga kerimping disebutkan Dewi Saraswati yang merupakan sakti dari Dewa Brahma sebagai Dewa yang memberikan penyucian diri ketika seseorang mengalami sebel atau cuntake setelah melakukan upacara pitrayatnya dapat memohon pengelukatan kepada Dewa Brahma di pelangkiran dapur atau paon Selain itu, dapur atau paon juga diyakini tempat menetalisir energi negatif atau buddha kala bahkan kekuatan ilmu hitam yang mengikuti sampai ke rumah Pernyataan tersebut tertuang dalam lontar Aste Kosala Kosali dan Aste Bumi Percaya ataupun tidak percaya sampai sekarang ritual ini tetap berjalan di tengah kehidupan modern masyarakat Hindu di Bali Demikianlah pembahasan sisi lain dari fungsi dapur atau paon dalam masyarakat Hindu di Bali Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Terima kasih telah menonton!